Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi nih saya akan merekomendasikan video gaming murah di bawah 1 juta rupiah Ini berdasarkan permintaan salah satu subscriber NK Jelasnya performa VGA ini gagah ya berkata harga murahan Eh murah maksudnya Nah kira-kira VGA apa aja yang masuk dalam kantong selana Anuh maksudnya masuk dalam list video kali ini Biar gak penasaran ya tonton aja sampai kelar Jangan lupa support dulu channel ini biar makin terbang tinggi di angkasa Biar saya semakin bahagia Amin Seperti biasa saya share link di deskripsi ya Jelasnya disini kebanyakan produk bekas Kalau mau baru di bawah 1 juta Ada Ada sih Cuma kalian harus terima kondisi settingan grafis yang bikin sakit mata Apalagi main di resolusi 4K Ya enggak lah Main di resolusi 1080p aja Itu udah ngos-ngosan Gak percaya Coba aja So pilihan paling baik di rang harga segini tentunya PG bekas Tapi ada satu lu yang baru Apa coba? Ayo Apa bos? Sabar dong Orang sabar badannya lebar Macem elu Eh saya Masalah penjualnya gimana? Ya pintar-pintar kalian ya Baiknya cek terlebih dahulu Testimoni pembelinya Ambil yang paling jelek komentarnya nih Kalau cuma 1 diantara 100 pembeli Bisa jadi pembenci ya Jadi ini bagus nih Untuk dibeli Lah kalau 99 komennya pada jelek semua Yang ngomong bagus cuma 1 Ya ini bisa jadi dia sendiri yang berkomentar Dan satu hal yang harus kalian perhatikan VGA di video ini butuh power tambahan Jangan coba-coba pakai power supply kaleng kerupuk Ntar meleduk Minimal banget pakai power supply 450W dengan sertifikasi halal Eh 80 plus white maksudnya Atau 80 plus brown sekali bisa Contohnya Cooler Master MWE 450W 80 plus Atau Corsair CV 450W dan sebagainya Oke kita bahas bagiannya satu persatu AMD Radeon Eric 570 8GB DDR5 256bit Harga bekas 850 ribu rupiah VGA yang nongol awal tahun 2017 ini Makin kesini makin murah Ya wajar sih Udah tua Dan juga rata-rata bekas kerja rodi Masa ia harganya masih tinggi Secara kemampuan gaming VGA ini masih di atas AMD Radeon Eric 6400 Ataupun Nvidia GTX 1650 Yang mana harga bekas VGA ini masih di atas 1 juta rupiah Musuh paling kuat dari AMD Radeon Eric 570 itu dari saudara yang sendiri Yaitu AMD Radeon R9390 Kalah tipis banget sih Cuma 1% doang kalahnya Menang mana bos Ya menang R9390 Beda tipis doang Tapi ya kekurangan VGA ini ya boros banget ya Untuk R9390 Nah rekomendasi layar buat bermain game di Eric 570 ini Masih bisa nih di 1080p Walaupun udah mulai ngos-ngosan kalau settingannya ketinggian ya Intinya jangan maksa aja Dapet medium atau lu terima dong Masa mau rata kanan Malu sama umur Daya borosupply minimal adalah 450W Dengan konektor 1x6 pin dan TDP 150W NVIDIA GTX 970 4GB DDR5 256bit Harga bekas 885 ribu rupiah Bisa dibilang ini GPU paling tua di video ini Yap nongol di akhir tahun 2014 yang lalu Dengan menyesal segmentasi grafik performance Widih tua bangke nih Eh tua banget Berarti usianya udah 9 tahun ya VGA ini Biar kata tua kemampuannya masih sanggup diajak bergaming kria untuk game-game terkini Ya walaupun settingannya sadar diri ya Dalam secara kemampuan gaming GPU Kalau dibandingkan AMD Radeon Eric 570 Ternyata VGA tua ini masih di atasnya Rival berat VGA ini dari saudara yang sendiri Yaitu NVIDIA GTX Python Yang jelasnya bukan Titanic Eh maksudnya Lebih boros dan lebih mahal Nah untuk rekomendasi layar Bermain game di NVIDIA GTX 970 ini Masih sama Yaitu 1080p Dengan settingan juga jangan dipaksa ya Daya perseplai minimal buat VGA ini Hanya 300W dengan konektor 2x6 pin Dan TDP 148W Widih lebih irit dong dibandingkan Eric 570 Taras Q Eric 580 8GB DDR5 2048SP versi 1 Harga baru Rp 990.000 Wow Barang baru Dibawah Rp 1.000.000 Aje gile Murah banget Eh tapi disini ada 2 pilihan ya Taras Q Eric 580 ini Yang versi 1 dan versi 2 Yang versi 1 harganya Rp 990.000 Yang versi 2 Yang mirip-mirip I Surik ya Di atas Rp 1.300.000 Saya sendiri gak tau ya Bedanya V1 dan V2 ini dimana Cuma benar satu ini Kalau mau kirim unit ke kita Buat di ujus coba Wah silahkan banget ya Ngarep bos Oh maaf Saya emang orang yang gak ngarep Tapi pengen Gak usah nanya ngarep atau enggak Ya jelas maulah Kalau dikirim unitnya Karena baru Pastinya ada garansi dong Yap Merk ini kasih garansi Cuma 1 tahun nih Dengan penggantian Unit baru Kalau unitnya rusak Bicara soal kemampuan GPU Ternyata Eric 580 versi 2048SP ini Lebih baik dibandingkan AMD Redon Eric 570 Atau bahkan Nvidia GTX 970 Sebenernya kemampuannya ini mirip-mirip sama Nvidia GTX 970 ya Menang dikit sih Karena memang punya VRAM 2x lipat lebih besar Rekomendasi layar buat bermain game di Eric 580 ini masih sama ya Yaitu 1080p Daya board supply minimal hanya 450W dengan konektor 1x8 pin dan TDP 150W Jatuhnya sih sama boardnya dengan AMD Redon Eric 570 AMD Redon Eric 580 8GB DDR5 256bit Harga bekas 945.000 Kok lebih mahal dari Tiara bos Tiara siapa? Tiara sku Alah gak lucu Jadi gini Versi yang ini bukan versi Sonat ya Jadi punya stream processor yang lebih banyak Dan jelasnya Kemampuannya bisa dibilang jauh lebih baik Wajar kalau harganya lebih mahal Disini saya nemu harga murah di bawah 1 juta rupiah Lebih murah dikit nih dibandingkan merek Tiara Alah malah ikut-ikutan Maksudnya Taras Q Tapi bekas ya Dan pastinya garansi maksimal paling hitungan minggu ya Atau malah cuma 3 hari Dan jelasnya bekas kerja rodi Secara kemampuan gaming VGA ini bukan tandingan 3 VGA sebelumnya Yap kemampuan gamingnya paling kenceng nih di video kali ini Bahkan Nvidia GTX 1060 6GB pun kalah telah Rival berat AMD Redon Eric 580 adalah dari saudaranya sendiri Yaitu AMD Redon Eric 5500XT Atau kalau dari kubu hijau itu ada Nvidia GTX 980 Rekomendasi layar board bergaming di VGA ini ya tetap sama sih Di 1080p Daya bersupply minimal masih sama dengan dua saudaranya tadi ya Yaitu 450W dengan konektor 1x8 pin dan TDP 185W Lebih boros dikit sih Tapi punya kemampuan gaming yang paling kencang diantara yang lain Lantas kira-kira manakah VGA terbaik menurut Pemkot DKI Eh kok Pemkot sih Maksudnya menurut kalian nih Jelas dong Kalian udah pasti tau AMD Redon Eric 588GB DDR5 Jadi pilihan paling menarik untuk dibeli Tapi harap diingat ini barang bekas dan jelasnya mantan ambang dua kali Syukur dapet yang bandel Lah kalau dapet yang bawel macam bini yang suka ngomel-ngomel Apa gak bikin kepala cenat-cenut Tapi kalau yakin ya lanjut aja dipinang ya Nah pilihan kedua kalau menurut pandangan saya jatuh kepada Taras Q Eric 580 Biar kata mereknya Antah berantah atau kalian belum tau ya Tapi yang jelas ini barang baru Ya minimal garansi yang diberikan cukup panjang ya Bikin hati sedikit tenang Pilihan selanjutnya ya terserah anda Oke guys sampai disini aja dulu bahasan VGA Gaming murah di bawah 1 juta rupiah nih Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share Terima kasih udah mampir di MK Channel Terima kasih telah menonton